Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan proses pemupukan ya Karena buah sudah besar-besar dan saatnya kita melakukan pengisian buah Dan untuk pupuknya, disini saya menggunakan NPK dari Yararega Yang kandungannya disini ada 13% nitrogen dan 4% phosphate dan 25% kalium Dan ada juga sulfur 9% Jadi disini N-nya tinggi karena musim panas ya Jadi itu tidak ngaruh Dan fungsinya N-nya untuk mempercepat unsur hara yang ada di dalam tanah Ke atas pohonnya ya Agar cepat diserap ke bagian pohonnya Dan untuk 4% phosphate-nya itu untuk merangsang bagian perakaran Dan 25%-nya itu untuk buahnya ya Untuk pengisian buahnya agar cepat membesar dan bulat juga ya Dan yang 9% sulpurnya itu untuk memperkecil biji-bijinya ya Oke disini pupuknya juga Bila terkena air dia akan cepat larut Dan untuk dosis perpohonnya ini saya kasih 1 kg ya Baik saya akan izin skip dulu karena disini saya sendiri gak ada kameramen Oke teman-teman Kita sudah melakukan pupukannya Ini dia Seperti muti-muti arah Dan ini juga saya buang pupuknya Lumayan jauh dari ujung daun Nah disitu teman-teman bisa lihat Pupuknya ada di bawah sini ya Sedangkan batangnya ada di sana ya Jadi kita buang jauh dari batangnya Oke Mungkin sampai disini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe Next time di video berikutnya